Halo Nexter, ada kabar baik untuk para wali murid di SDN Center atau SDN Satu Jati Seeng, di mana JPNX TV dan Jabar Publisher.com berhasil membawancarai bendahara W secara eksklusif. Saat ini, W mengaku sedang berada di luar kota, guna mengupayakan pencairan dana untuk mengembalikan uang tabungan para siswa. Berikut wawancara wartawan JPNX TV dengan Bendahara W. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Ya, saya harap ini sudah selesai cepat, dan Ibu Kepala juga tahulah bahwa kita semua tidak ingin musibnya terjadi. Dan saya kan sudah bikin pernyataan ke Ibu Kepala bahwa maksimal 27 Juni sanggup kembalikan. Berarti itu pasti ya Pak ya, tanggal 27 itu sudah dikembalikan semua ya Pak ya? Karena bikin selesai pernyataan berarti kan semua konsekuensi di dalamnya Mas Ade ya? Saya harus mengklarifikasi, harus ini kan, harus sebagai warga bayi saya harus datang juga Pak. Iya, terus mengklarifikasi apa ya? Iya, Mas Ade, tapi sekali lagi musibah ini kan tidak ingin orang mengalami, ya. Dan, apalagi saya, saya tidak lari, saya juga akan mengembalikan, kemarin juga saya sudah mengembalikan orang lebih 200 kan. Iya, iya, tadinya untuk kelas 3 ya Pak ya? Iya, untuk kelas 3 katanya. Iya, berarti ketika kelas 4-5-6, dan saya bisa mengembalikan apa yang menjadi haknya orang tua gitu. Iya, saya doakan semoga cepat selesai Pak. Oke, Mas Ade, kita doanya dan semudah-mudahan saya bisa menyelesaikan, semudahkan Allah-Allah rizkinya, 27 saya bisa menyelesaikan. Oke, terima kasih. Sekedar informasi, Benda Harawai pada Jumat siang telah dilaporkan oleh Kepala Sekolah SDN Satu Jati Seeng ke Polsek Pabuara terkait uang tabungan para siswa yang diduga dibawa olehnya. Kepala Sekolah ditemani sejumlah saksi yang tiada lain adalah Wali Murid Siswa SDN Center atau SDN Negeri Satu Jati Seeng. Demikian, tim JPNX TV dan JabarPublisher.com melaporkan.